Bagaimana kita sama-sama mendengar Pak, kami sendiri juga pernah mendengar langsung dari OJK gitu ya, ada rencana untuk meningkatkan ketentuan modal minimum industri asuransi. Saya ajak Bapak Ibu melihatnya begini, di satu sisi ketentuan permodalan minimum yang ada saat ini Pak, itu sudah lama ada Pak. Betul ya Pak ya, dulunya dinaikkan-dinaikkan sampai akhirnya ada di 100 miliar, kemudian dinaikkan 150 miliar untuk perusahaan baru, 100 miliar untuk kalau sudah berjalan, betul ya Pak ya, jadi izin untuk bilang yang 100 miliar lah, karena semuanya sudah berjalan. Tapi yang 100 miliar ini sudah sekian tahun Pak ada, mungkin belas rasanya, belas tahun dan lain sebagainya. Itu aspek pertama, aspek kedua adalah bahwa industri asuransi, jiwa salah satunya adalah industri keuangan, dan industri keuangan pada dasarnya adalah capital intensif. Betul ya Pak Petrus, ya butuh modal, butuh modal. Aspek ketiga yang saya ajak Bapak Ibu untuk melihatnya adalah, tuntutan-tuntutan yang ada saat ini, tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan asuransi saat ini, sudah meningkat jauh dibandingkan 10, 15, 20 tahun yang lampau. Sehingga dalam bincang-bincang, diskusi, kami pengurus AHJI, mewakili industri, kami bisa mengerti, dan pada dasarnya setuju Bapak, bahwa harus direview lah. Ya, harus ditingkatkan supaya perusahaan asuransi punya ketahanan yang lebih baik menghadapi hari-hari ke depan yang pastinya tantangannya lebih besar lagi dari sekarang Pak Petrus. Tinggal pertanyaannya adalah, kapan? Berapa rupiah dinaikannya? Sekaligus dinaikkan sekian kah? Atau bertahap kah? Itu yang nantinya pasti kami akan bicarakan dengan OJK, kami akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Juga satu lagi, Pak Petrus, kalau kita melihat sektor keuangan yang lain yang mungkin lebih memasyarakat, lebih mudah dipahami masyarakat banyak, yaitu perbankan, kan juga di sana modal tidak seragam, Pak. Betul ya, Pak? Ada ketentuan modal segini boleh kok, tapi jangan melakukan banyak hal ya, kamu lakukan A dan B saja. Kalau modalnya naik, boleh juga. Kamu boleh melakukan A, B, C, dan D. Kalau modalnya naik, kan betul kira-kira begitu ya Pak ya? Nah, apakah konsep yang sama gitu ya? Jadi, ya oke naik, tapi naik keberapa dan dalam jangka waktu berapa lama aturan mainnya gitu ya Pak ya? Kemudian kedua, bagi yang naiknya hanya sedikit, apakah ada kesempatan untuk tetap boleh beroperasi sebagai perusahaan asuransi jiwa, tapi hanya boleh mengerjakan A dan B. Sementara kalau modalnya yang dinaikkan lagi, A, B-nya boleh dikerjakan, C dan D-nya juga boleh dikerjakan. Kira-kira itu yang nantinya akan kami diskusikan lebih jauh dengan OJK Pak.